Bistran Jakarta itu kira-kira 75% dibuat di Kalmadan Semarang, di Gunaran, dan Jakarta juga dibuat dari produk-produk Jawa Tengah. Dan saya akan coba, karena saya belum pernah naik bis ini di Jakarta. Saya akan naiknya di sini saja. Digitai. Jangan ngebut-ngebut Pak Pak Jodirin. Jodirin, dasar. Ternyata ada bis tingkat produksi Laksana. 10 tahun terakhirnya sudah ekspor ke banyak negara di Biji, Timor Leste. Dan hari ini akan ada ekspor perdana ke Bangladesh gitu ya. Ada bis tidak tingkat, tapi namanya bis sleepers, suite kelas. Jadi bisa untuk tidur, posisinya kayak apa? Kayak saya gini. Dan ini ternyata ada di lantai 2. Lantai 1 nyangi, So. Oh ada, untuk baca juga ya. Ini bis tumbuk sebenarnya? Iya Pak. Boleh masuk ya? Silahkan. Nah, ini yang 2 ini untuk posisi tidur juga Pak. Dia bisa gerak gitu? Iya. Bisa rebah Pak. Bisa rebah aja. Apa cukup sih? Banyak pendek loh. Agak jalan, terang tinggi Pak. Tidak cukup. Semua interior kita buat sendiri, di dalam sini Pak. Desain dari kita. Tafel-rafer, segala macam semua. Fabriknya di mana? Di sini. Di belakang Pak. Yuk. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Semua bersama Bapak Kud. Mudah-mudahan. Mudah. Mudah. jadi semua yang di export, desainnya ini ya, dan desain ini, yang buat desainnya ya tim-tim kita ini pak, yang di sini, yang ngelas ya di sini, yang buat interiornya ilmunya dari mana, ilmunya? ilmunya ya dari karang apa, maksudnya desainernya itu memang dia sekolah desain, atau dapet wahyu tiba-tiba kita terus terang memang, sekolahnya sekolah desain, tetapi kita juga melihat di luar, kita kalau ada pameran-pameran di luar, kita ajak balik berinspirasi puluh tahun lalu sudah mulai export, itu yang biasa, terus yang model PC ini baru tingkat di pertama, yang tahun lalu gantikan ini juga bentuk tidur ya? iya, iya, cuma nggak bisa kebah 100%, jadi masih 30 derajat lah panjang berapa kalau saling optimal? ini kalau yang kebetulan kita buat 12 meter, jadi isinya ada 21 meter untuk seat ini, satu seat ini? kira-kira jaraknya ini 110, tetapi karena ada overlapping, jadi kita bisa memanfaatkan di belakangnya punggung merang, yang di depan, jadi totalnya 175-180 sih pak oke kok, cukup pak ya, akhirnya lumayan masih turah sidik ternyata ada base tingkat produksi Laksana, perusahaan sudah berapa tahun? 40 tahun mbak 40 tahun, dan ternyata 10 tahun terakhirnya sudah export ke banyak negara di Gigi, di Bangladesh ya? timor leste juga? timor leste ya, dan hari ini akan ada export perdana base tingkat ke Bangladesh gitu ya? dan ternyata saya baru tahu, ada base tidak tingkat, tapi namanya base sleepers, suite kelas jadi bisa untuk tidur, posisinya kayak apa? ya kayak saya gini lumayan untuk ukuran panjang kayak saya, lumayan bisa selonjor full ya, sampai sana meskipun turai didik gitu kita bisa bikini, yaa, dan ini ternyata ada di lantai dua, lampe satunya ngisor jadi kalau yang di atas roda suka ngiler, bahaya untuk bawah jangan-jangan malah suka ngompol, bahaya oke, oh ada, untuk baja juga ya? iya, 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 buat semuanya kasih oke, lihat tangan kamu ternyata Bestran Jakarta itu, kira-kira 75% ternyata dibuat di Kalpadan Semarang, di Sinaran ya? iya, iya untuk produk Jawa Tengah dan saya akan coba karena saya belum pernah naik di sini di Jakarta naik di sini pak akan naiknya di sini saja iya kita punya bodi ini semua pakai galvanize semuanya jadi benar-benar anti kara kita pakai strukturnya pakai besi yang bajanya tinggi jadi brazenya bisa ringan dan kuat gitu oke dan kita sudah mengacu ke standar safety di Eropa pak oh ini ya? iya jadi kita... jangan ngebut-ngebut pak pasir direm pasir direm dasak ibu jadi kita akan berusaha menembus pasar yang lain pak iya benar pasar-pasar di luar itu yang baru-baru banyak kan regulasi safety-nya tinggi iya, pasti lebih tinggi dari Indonesia jadi kita juga bisa mantep pak bentuknya maksudnya diganduli rapopo gak apa-apa pak diungkuk-ungkuk rapopo enggak, enggak masalah pak woi dibuat olahraga iya beranekan kuwi gumbuk rapopo penumpang itu kan oh iya jadi dilaksana ini kita akan keliling kosnya beli ini ada pak antoni dari EJUKE jadi ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya pak siapa cepat? ini salah satunya kemudahan impor untuk tujuan ekspor kemudahan impor untuk tujuan ekspor jadi beli ini impor beberapa suku cadang termasuk masing-masing kira sasih semuanya untuk tujuan ekspor dan ini dibuat base-base dan kemudian tadi yang saya resmikan untuk ekspor kebanggaan eselah ya tapi biji juga sudah impor leste itu tetangga nah ini yang terjadi nah kalau kita bicara pak anton ya apa sih kemudahan gengkor untuk tujuan ekspor awal masuk dibebaskan pak jadi untuk dia masuknya bebas dia masuknya bebas dia masuknya bebas tapi produknya harus ekspor berapa lama pak urus pak? satu jam pak kita 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 beri syarat-syaratnya semua lekat saya disuruh nunggu satu jam jadi dan nyata satu jam pak Pak Presiden Bu Sri Mulyani BKPM saya lagi di Laksana Ungara ada Pak Bupati Semarang juga ternyata Laksana sudah memanfaatkan itu ya di me di me kita optimis kalau kita bisa bekerja jadi dia juga hebat melayaninya pengusaha seneng lihat wajahnya karena memang ekspornya sekarang mulai merantah kemana-mana dengan desain lebih baik dan ternyata juga didesain oleh kawan-kawan sendiri dari perusahaan orang-orang kita asli Indonesia anak bangsa negara ini pak urus dapat banyak pak urus dibebaskan 2018 1,8 miliar dapat 4,7 miliar yang ini 3,5 dapatnya sampai 10 miliar pak urus ini satu contoh jadi pembebasannya 1,8 dapat 4,7 1,8 miliar dibebaskan dapatnya dia bisa ekspor 4,7 devisanya 4,7 tidak dikalikan ya yang ini 3,3,5 miliar dapatnya 10 miliar iya 3,5 miliar free 10 miliar didapat ini salah satu contoh ya konkret kita akan turun ini papi tapi helm iya pak iya pak ini kayak papi naik kuda hehehe wow ada iya tapi bagian apa? bagian ini bagian ini bagian ini bagian ini bagian ini ini viper ya? bagian depan bagian belakang viper oh viper ya? iya di luar sandarnya viper pak oh memang sandarnya iya pak di mana? oh sudah di pak buat tadi nah PKL PKL S&K sama juanya bagian harang di ongaran itu kan yang ongaran? oke oh sudah ada PKL nya ya? kita banyak pak sudah sama sama S&K sama kamu berapa? 2 kita jual sudah lama sudah begini 1 minggu pencangannya berapa lama? sudah jurusanmu apa? jurusanmu apa? penik penik apa? ganti boji hehehe penik masih tapi gak boji apa? kamu nak dapat apa gini? apa? deva 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 ini adalah anak S&K Muhammadiyah Ungaran praktek ya namanya ya? berapa lama prakteknya? 3 bulan 3 bulan 3 bulan dia praktek dilaksana dia jurusan mesin 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 jahit apa mesin fit? mesin mesin ringan oh kendaraan ringan gak kira mesin jahit mesin kendaraan ringan jadi kendaraan ringan itu kendaraan bisa terbang hahaha kamu kerjanya belajar apa ini? elektrik pak ikutnya elektrik elektrik pak ikutnya elektrik benaknya kabel nyambung-nyambung kabel protek 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 apa kan? protek proteknya apa? merapikan merapikan kabel merapikan kabel di kalangan SMK kamu gak berapa berusia? pas dua kalau dia udah mulai praktek dulu dari SMK harapannya masih kita kerja ini unik bayi duitnya ada di sini namanya kose? ya ini saya pak oh gitu jadi coachnya coachnya dia coachnya ya tapi kan pak tapi ya sampai gaya ternyata di tengah kecanggihan kita masih menemukan apa namanya mobil retro ini jenis baru namanya all new canter all new canter all new canter ini jeneng-jeneng bisa oke coba aku aja nge-call lah ini callnya nge-call ya dengan abone nge-call ya kake-call nih dhm kake-call selamat menikmati nge-call ya nge-call nge-call dhm kake-call Biasanya bagus-bagus ya. Saya tadi juga dengan semangat yang menggebu untuk melihat, bukan karena karoserinya, kalau laksana sudah terkenal ya, sudah bagus. Tapi yang saya tertarik adalah karena ini mau diekspor dengan desain baru, punya anak bangsa. Nah, teman-teman dari Biasuk yang mendatingi, ternyata laksana sudah memanfaatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor. 1,8 miliar dibebaskan, dapatnya 4,7. Jadi ternyata kita bisa sampaikan ke Pak Presiden, ke Buat Berkeuangan, ke PKPM, laksana ternyata sudah memanfaatkan ini. Nah, saya semangat Biasuk di Biasuk sendiri dari anak bangsa untuk satu yang menarik, dan juga masyarakat sudah mendapatkan kenipatan-kenipatan dari karya anak bangsa.